Hai, apa kabar Pak Benny? Nah, Mams, jadi Pak Benny ini adalah tetangga aku yang kebetulan ahli prima biometrik. Nah, kalau Bu Efni ini adalah seorang psikolog. Jadi, hari ini aku emang sengaja janjian kita mau ngetes prima biometriknya Benjamin ya, Pak ya? Iya, betul. Aduh, bakal seru banget nih ngobrol-ngobrol hari ini. Iya, kita duduk di dalam aja ya. Ya, silahkan, silahkan, Bu. Terima kasih, Ratna. Ya, silahkan duduk, Pak. Nah, Bibi disini duduk sebelah Mami. Nah, Pak Benny, aku banyak banget pertanyaan nih. Karena sebelumnya tuh aku udah nyobain ngetes dulu di www.ibudanbalita.com dan hasil prima biometriknya Benjamin itu tangguhnya cukup tinggi. Dan tadi sih bener banget ya pas aku nyobain ngelatih dia makan pake sumpit, emang anaknya tuh gigih banget gitu. Kayaknya memang pas banget sih dengan hasil yang kemarin. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Pak? Tolongin dijelasin coba. Nah, sekarang kita punya tools prima biometrik yang bisa mastiin lagi nih untuk dapetin informasi potensi genetiknya Ben terkait dengan kerja otaknya. Prima biometrik itu pada dasarnya adalah sebuah tools yang kita mengambil data dari perhitungan data biologisnya Ben nanti. Jadi metodenya kita scan 10 jarinya Ben, jadi begitu mudahnya Bu. Nah, tujuan dari prima biometrik nanti orang tuh bisa tahu pola asuh yang terkait dengan pembentukan karakter sebagai anak prima. Anak prima itu kreatif, tangguh, dan percaya diri. Jadi, cara ngebentuk 3 hal itu nanti Bu Ratna bisa tahu dari melalui metode ini. Nah, kalau misalkan aku mau mencoba langsung nih tesnya gimana nih, Pak? Untuk Benjamin nanti kita perlu scan 10 jarinya. Nanti ini kan kebeneran alatnya juga ada, cepat banget dan mudah banget. Mudah banget, simple ya? Mudah banget, kita tempel aja begini. Kita tempel terus 10 jarinya. Ya, kita scan 10 jarinya. Nah, ini kelihatan nih sidik jarinya Ben disini. Sidik jarinya nggak akan berubah sampai dia sampai besar sekalipun. Ini akan menceritakan kerja otaknya Ben. Sekarang boleh kalian kita lihat tuh hasil tesnya Ben tuh kira-kira fungsi kerja otaknya tuh seperti apa? Jadi, aku tahu cara menghandle anak aku itu seperti apa? Sekarang kita lihat ya bahwa anak prima itu memiliki ketiga profil, yaitu kreatif, tangguh, dan percaya diri. Ternyata berdasarkan hasil analisis sistem kerja otaknya, kreatifnya Ben itu tipenya adalah kreatif nyaman. Oh gitu? Dan yang kedua, kita lihat disini ada profil tangguh. Kalau dari hasil analisis sistem kerja otaknya, ternyata tangguhnya Ben itu adalah tipe tangguh logis. Jadi, ciri khas dari tangguh logis itu adalah anak-anak dengan tipe seperti ini ketangguhannya akan meningkat apabila dia diberikan tantangan. Kalau dalam aspek percaya diri, kita lihat disini Ben itu tipenya adalah percaya diri multi perspektif. So, untuk meningkatkan rasa percaya diri Ben, hadapkanlah dia pada berbagai situasi sosial, sehingga dia memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Oh gitu? Iya, jadi situasinya itu harus diciptakan lebih variatif. Waduh, keren banget kan Mons? Ternyata dari hasil tes yang simpel ini bisa membaca karakteristik anak aku dan aku pun jadi paham potensinya seperti apa. Dan make sense yang tadi ibu bilang tuh ya, memang karakteristik anak aku seperti itu. Gitu ya, jadi aku juga bisa tahu cara menghadapinya seperti apa dan potensinya itu seperti apa. Aduh, sebenarnya aku masih banyak banget nih pertanyaan nih. Nah Pak Benny, kalau Benjamin kan aku udah paham karakteristiknya ya, tapi aku masih penasaran banget ini anak-anak aku yang lain belum soalnya gimana tuh Pak Benny? Iya, bisa banget dong. Nanti susu pertumbuhan Frisian Flex 123 akan mengadakan event Prima Biometrik di berbagai kota. Nah, jadi agar ibu ratna tidak ketinggalan, ibu ratna bisa follow di akun Instagram at ibu dan balita, serta ada di website www.ibudanbalita.com. Oh gitu, oke baiklah. Jadi aku harus follow dulu nih ya, supaya gak ketinggalan informasi ya. Aduh, seru banget ya Pak Benny, aku pasti bakal ajak nih kakak-kakaknya untuk datang ke event Frisian Flex 123. Aduh, terima kasih banyak ya, obrolannya ternyata ini sangat bermanfaat untuk aku as a parent untuk menghadapi anak-anak. Kalau gitu, kami pamit dulu ya, ibu ratna ya. Iya, 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 iya.